musik bismillahirrahmanirrahim kita akan buat dulu bagian alasnya posisikan dulu benangnya kemudian buat slip knot buat rantai sebanyak 40 rantai sudah jadi 40 rantai kita lanjutkan skip 1 mulai membuat sc dari rantai kedua 1 2 3 38 39 nah nanti akan jadi 39 sc seperti ini lanjutkan ke baris ke 2 chain 1 dulu balik isi lagi setiap lubang stitch dengan 1 sc teman-teman buat bagian alasnya ini sampai 10 baris oke teman-teman ini sudah selesai sampai 10 baris jangan lupa tandai bagian sudut-sudutnya dengan penitip penanda karena pada posisi penitip penanda ini nanti kita akan membuat V puff stitch nya baik kita akan mulai lihat bagian alasnya itu hadapkan ke bagian depan untuk tahu alasnya bagian depan itu lihat potongan dari rantai nya ini yang sudah diisi itu ada setengah rantai nya terlihat di bagian depan nah ini berarti bagian depan dari alas tasnya nanti posisi baris ke 10 ada di sebelah kanan kita dari sini kita buat puff stitch nya ini tadi kan di chain 1 ya ini tadi kan di chain 1 tarik agak tinggi teman-teman kemudian buat puff stitch pertama di bagian penitip penanda satu kali aja ya mengambil penangnya karena tadi sudah ada satu CH dan loop yang satunya disini jadi ini sudah terhitung untuk satu puff stitch ada tiga helai benang nanti lewati saja tiga helai benang ini kemudian lanjut buat dua rantai satu dua di tempat yang sama masih di tempat penitip penanda tadi teman-teman buat lagi satu puff stitch dua kali ambil benang satu terus dua nah nanti ada lima helai benang lewati kelima helai tersebut ini penitip penandanya sudah boleh dibuka nah jadinya kayak gini oke chain 1 skip 1 di sebelahnya buat satu DC plus satu CH skip 1 ke sebelahnya lagi buat satu DC plus satu CH skip 1 lanjut satu DC plus satu CH teruskan buat satu DC plus satu CH sampai ke penitip penanda berikutnya nah seperti ini ya kita sampai lagi ke bagian sudut di sudut kita isi satu puff stitch dua kali ambil benang aja chain 2 ulang lagi buat satu puff stitch disini satu dua chain 1 skip 1 di sini buat lagi satu DC skip 1 di sebelahnya buat lagi satu DC plus satu CH skip 1 sampai ke bagian sudut berikutnya kita buat lagi V puff stitch di sini di sini ya satu puff stitch dua rantai satu puff lagi satu rantai skip 1 di sebelahnya lagi satu DC satu CH skip 1 lanjut lagi satu DC satu CH skip 1 lanjutkan sampai ke penitip penanda berikutnya kita buat lagi puff stitch dua rantai puff stitch teman-teman kalau bingung boleh lihat pola tulis di atas ya chain 1 hampir selesai teman-teman dikit lagi skip 1 1 DC 1 CH skip 1 1 DC CH skip 1 lanjut lagi 1 DC 1 CH 1 CH skip 1 1 DC 1 CH skip 1 nah di akhir roundnya kita slip stitch satu kali di atas puff stitchnya satu kali lagi di dalam lubang sudut chain 1 nah ini untuk baris selanjutnya untuk baris selanjutnya cara pembuatannya masih sama seperti baris pertama tadi teman-teman panjang begini ya kemudian gulung benang tarik ambil sekali aja lalu langsung lewati tiga lep benang ini untuk puff stitch pertama buat dua rantai kemudian masih di lubang sudut kita buat lagi puff stitch dengan dua kali mengambil benang ada lima lain benangnya tarik semua lewati 1 CH kembali lagi skip 1 di atas DC kita buat 1 DC 1 CH skip 1 di atas DC tetap buat DC nah seperti itu jadi DC-DC nya berlurusan nah ini ya teruskan dulu sampai ke bagian sudut lagi jika sampai bagian sudut lagi buat lagi puff stitch nya 2 kali ambil benang lewati semua benang pada hakpen 2 rantai seperti itu kemudian ambil lagi benangnya 2 kali buat puff stitch lagi 1 CH skip 1 jadi bekerjanya tetap pada DC-DC saja ya rantai tetap buat rantai nah seperti itu teruskan dulu nanti kalau sudah berkeliling misal ini sudah diakhir round setelah 1 CH teman-teman slip stitch slip stitch nya sama kayak yang round 1 tadi ya 2 kali 2 kali nya itu 1 kali pada puff stitch nya 1 kali lagi pada lubang sudutnya oke chain 1 ulangi cara pada R2 badan tasnya ini sampai nanti teman-teman mendapat tinggi tas yang diinginkan misalkan sampai 15 atau 17 baris setelah 15 baris kita akan merapikan bagian atasnya dengan SC berkeliling SC nya ini dibuat di setiap stitch tapi untuk bagian puff nya ini tidak kita ganggu jadi di bagian sudut tadi kan ada 2 CH nah disitu kita buat 2 SC 1 2 bagian atas puff nya jangan diisi langsung ke bagian chain 1 seterusnya teman-teman buat 1 SC di setiap lubang stitch ingat pada bagian puff nanti silahkan teman-teman langsung ke bagian yang 2 CH tidak di atas puff nya untuk membuat SC nya itu seperti yang ini ya jadi puff stitch nya dilewati nanti langsung ke bagian tengah V puff nya ada 2 CH disitu isi 2 SC sekaligus bagian atas puff stitch nya jangan diganggu langsung ke bagian rantai 1 dan DC nya mengisi masing-masing lubang dengan 1 SC bisa ya silahkan dilanjutkan berkeliling untuk baris kedua kita akan membuat lubang kancing nya kalau teman-teman mau pakai magnet boleh itu letakkan di tengah ya jadi saya akan pakai 2 lubang kancing disini 2 4 6 8 10 jadi untuk round 2 saya awali dengan 10 SC nah ini teman-teman 10 SC kemudian saya akan skip 3 lubang ya 10 SC chain 3 skip 3 lubang disebelahnya saya buat lagi 1 SC 1 2 13 SC 3 CH kemudian skip 3 sebelahnya lanjut lagi buat SC SC lanjut saja sampai berkeliling ke awal lagi karena lubang kancing ini hanya untuk sisi bagian depan setelah bagian lubang kancingnya selesai dibuat kemudian rapikan sekali lagi bagian atas dengan SC berkeliling nah ini hasilnya tinggal chain 1 setelah slip stitch ya lalu rapikan semua sisa benang ke bagian yang padat stitch supaya nanti terlihat lebih rapi jika sudah selesai nanti jahit kancingnya itu dari bagian dalam teman-teman ya berlurusan dengan lubang kancingnya untuk talitasnya saya memakai tipe romanian cord slip knot kemudian chain 2 pada chain pertama tusuk buat SC putar sedikit menyamping ini ada dua lebenang ambil semua lewati dua lebenang seperti itu buat SC lagi samping sedikit nah ini kelihatan teman-teman ya satu dua nah itu yang kita ambil samping sedikit ambil dua lebenang lewati dua SC putar sedikit kita kita akan melewati dua lebenang yang ini putar sedikit ke samping kelihatan buat SC nah teruskan seperti itu ambil dua lebenang di samping lewati buat SC taruh ke samping lewati dua lebenang SC seperti itu terus teman-teman silahkan buat sampai ukurannya sekitar 120 cm talinya sudah dibuat sekitar 120 cm kalau sudah selesai ujung tali jangan lupa dikunci kuncinya dengan chain satu saja teman-teman ya chain satu tarik ini kita akan pasang talinya pada bagian tas sebelum memasangnya ini kita tentukan dulu ya bagian tengah di samping satu dua ini bagian yang akan dilewati dengan tali satu lubang ini yang sampingnya juga ini satu dua ini jadi tali nanti tidak masuk di lubang yang diberi penitipan anda tidak masuk di sini tapi dilewati kita pasang dulu tali yang satu yang ini yang awal itu kita rapikan dulu ke bagian dalam ini talinya kalau sudah selesai dirajut seperti ada ruang di bagian dalamnya untuk tempat menyelipkan sisa benang ini masterpiece sekali ya tali ini hampir sering bukan hampir sering sering sekali dipakai oleh perajut perajut ini talinya siapalah penemunya ya berguna sekali mana ini gunting ini kita akan masuk mulai dari sini dari bagian dalam ke peniti penandanya lewati bagian ini mulai lepas tarik panjang sampai yang bagian pendek ke sini kalau bentuknya sudah seperti ini ujungnya tadi masukkan ke bagian belakang papstips lanjut lewati semuanya langsung ke bagian papstips yang selanjutnya masukkan keluar dari belakang peniti penanda lewati peniti penandanya masukkan di sebelah sini lanjut lagi masukkan di belakang papstips tarik tarik lalu kita ke sini lewati semuanya ke papstips yang pertama nah di dekat awal kalau sudah bagian ini kita jahit kalau teman-teman membuat talinya memang panjang dan pengen bisa diubah-ubah bagian ini sebaiknya diikat bukan dijahit sebelum dijahit pastikan dulu talinya tidak melintir jahit jahitnya boleh begini boleh di ujung-ujungnya aja bebas teman-teman yang penting bagian ujung-ujungnya ini bisa bersambung dengan kokoh sudah ini bagiannya kita beri sedikit seperti diikat kemudian masukkan ke bagian tengah tali bolak-balik adik suaranya parah tapi mau ngomong terus ini hasilnya untuk hiasannya teman-teman bisa pakai aplikasi rajut apapun atau sekedar vita dari kain juga bisa teman-teman jadi polosannya seperti ini nanti misal teman-teman suka bunga yang dihias sama mote teman-teman bisa letakkan disini atau aplikasi yang bertema laut seperti ini ini juga bisa oke kalau tertarik untuk mencoba yang bertema laut nanti insyaallah akan saya buatkan ulang videonya itu saja dulu teman-teman untuk tutorial kita kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis insyaallah kita akan ketemu di video pembuatan aplikasi rajut bertema lautnya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati